teman-teman disini ilah mau bikin sop ikan gurame ala ilah ya nah ini sudah ada airnya ilah masukkan daun bawang batang daun bawang ini teman-teman yang sudah dipotong ilah masukkan juga bawang bombay yang sudah dipotong-potong juga disini ilah pakai satu buah bawang bombay teman-teman ya sekarang ilah mau masukkan daun jeruk daun jeruk secukupnya ilah masukkan cengkeh cengkeh kering teman-teman kalau teman-teman gak suka gak usah disini ilah pakai bumbu ini masukkan bumbunya ilah pakai gula dan garam juga bawang putih yang ilah geprek teman-teman kalau suka penyedap atau kaldu silahkan pakai teman-teman ya nah seperti ini sekarang ini adalah ikan gurame yang sedang ilah kukus nah ini sudah matang teman-teman ya ini satu kilo ikan gurame ilah potong jadi empat bagian teman-teman tah kayak begini ya nah sekarang sambil menunggu si kuasopnya mendidih tah tah udah mendidih kan oh oh tah ilah masukkan wortel yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih biarkan sampai empuk dulu ya wortelnya tah ilah mau masukkan ini ikan guramenya ini ikan guramenya ilah masukkan satu persatu karena ikan gurame ini sudah dikukus ya jadi ilah masaknya teh gak usah lama-lama teman-teman tah sambil nunggu si wortelnya empuk aja udah begitu aja teman-teman tah kita masukkan dulu ya ikan guramenya satu persatu ini ikan guramenya lihat daging na tebel tebel dan besar pokok nama woy buh tah tah daging nama ini tebel tah nu iya ma edel woy mantep pokok nama buh mantep mantep edel ya ini ilah udah ngilar ngelihatnya aduh ampun tarik sis semongko tah ngesulah nyanyi woy gak nyanyi dulu ya tah beuh mantep ini mas sop ikan ala ilah sop ikan gurame ini yang request request te ilah bikinin sop ikan gurame ala te ilah nah kayak begini simple teman-teman ya nah sekarang sekarang ilah mau masukkan ini apa namanya teh merica bubuk ilah masukkan lada bubuk merica bubuk ya tah biar pedasnya terasa gitu mantep sekarang ilah mau masukkan tomat hijau yang sudah ilah belah dua ini tomat hijau ilah belah dua doang teman-teman tuh kayak begitu ilah masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong seperti ini jangan lupa dicuci atuh ini daun kemanginya sabaskom ilah masukkan daun kemanginya sabaskom edel daun kemanginya ragag nanti dulu ya ragag ampun yang mengisinin isin teman-teman edel ini sabikan gurame ala ilahnya ini daun kemanginya sampai layu aja ya sampai layu aja ilah mau masukkan ini nih cabai rawit ijo cabai rawit ijo teman-teman kalau suka pedas bisa tambahkan lebih banyak lagi cabai rawitnya ya cabai nyakar mahal lagi mahal cabainya teman-teman ini sop ikan ala ilah sudah jadi sekarang mau ilah tuangkan ke wadah ini ini sudah ilah tuangkan ke wadah seperti ini sop ikan gurame ala ilah seperti ini cabainya seperti itu sekarang ilah mau langsung makan ilah udah ngiler yuk kita makan aja teman-teman yuk kita makan bareng sama teman-teman ya edel letamowi edel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi dengan ilah disini tadi teh kita udah bikin sop ikan gurame ala ilah teman-teman ya sekarang ilah mau langsung makan aja atau ilah udah keringetan udah tadi lama ini ya enggak sehingga lama yang lama itu ngukusnya lumayan tadi ikan guramenya itu sama ilah sebelum dimasak ini ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim oke woy panas woy ini hasepnya tuh ini hasepnya masih ngebul woy lihatlah hasepnya masih ngebul ini masih ngebul ke atas ke dulu enggak ya kelihatan enggak ada mana enak mantap wow teman-teman kalau teman-teman di rumah punya jeruk limo tambahin jeruk limo ilah lupa woy ada di dapur tapi udahlah begini aja ini udah gurih banget ilah enggak pakai nasi mau menikmati sop ikannya woy ini daun kemanginya tadi tidak pakai daun kemanginya itu lima ikat sebaskong woy adil bismillah habek woy habek ini ikan tagingnya ini wow dulu lah dulu lah itunya itunya hasepnya ngebul ke atas ini kepala ikannya wow mantap oh iya nanti bentar ya ilah mau ngambil itu ilah mau ngambil tempat untuk tulangnya dulu ya teman-teman ilah sudah kembali kembali lagi ini udah ada tempat tulang ikannya pabalit sih lah ya lapar buru-buru jadinya woy ilah mau langsung makan aja ini kita mulai dari kepala ikan ini ikannya woy bismillahirrahmanirrahim ini cabainya tuh ya cabainya cabainya itu begini woy kita diginiin cabainya aduh awasnya muncrat woy langkah takut dibetusin cabainya dibetusin dulu lah cabainya tadi lupa harusnya cabainya digerus dulu itu ya mantep ini nanti lada woy mantep ini mantep sekali woy wow wow lada ini wortelnya lanjut ini ikannya 1 kilo dipotong 4 ini yang request woy yang request sop ikan gurame yaitu ilah yoyoy ini lah woy ada woy wortelnya wortelnya daun bawang jadi ilah rarese ya makan pakai sendok woy daging gurame putih maninage endel nah yoy tulangnya ribet ribet ya so much ini bawang bombay bawang bombay aduh teman-teman kalau rese panas 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 ini panas ini nyeladanya panas ini panas 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 Hai ada guna Wip turun-turun yuh ikannya segera ikannya ini edel ada tulangnya habok edel hasilnya hasilnya enak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Enak! Terima kasih telah menonton! 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 habis wih hmm 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 aduh cengkehnya kemakan rasanya gimana gitu agak pedes ini bawang bombay tomat hijau hmm teman-teman kalau gak suka cengkeh gak usah pake juga gak apa-apa karena ada masuka suka wanginya itu loh dari cengkeh itu wangi hmm 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 lihat cabenya kemakan pedes hmm udah kelamaan woy teman-teman ini teh sop ikan buramnya ala ila kuah pedes kemangi tomat jengsagal-galananya enak pisan enak pisan pokonama pokonama disini dulu video ila kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh carawi orang makan teman-teman jadi lapar iya bawang bombay hmm manis manis 10 selamat menikmati